Tak akan mundur walaupun hanya selangkah Rasul mulia sebagai pedoman Quran dan sunnah sebagai jalan hidup kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah sepengala puji hanya milik Allah Atas segala rahmat dan karunianya serta nikmat-kmat yang lain untuk kita semua Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Apada keluarganya dan seluruh sahabatnya yang istiqamah meniti jalan beliau Sampai dengan hari kiamat nanti Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu peribadatan kalbiyah Satu peribadatan hati yang sangat besar faidahnya Dia adalah sifat dari para nabi Dia adalah sifat yang mulia bagi orang-orang yang beriman Dan juga memberikan kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah sosok yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ingin mencoba untuk menggali seperti apa rasa syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nah sahabat LC yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum masuk kepada pembahasan Para ahli psikologi Dan juga termasuk para psikologi dari luar atau dari negeri barat Itu mereka bersepakat Bahwa siapa yang banyak bersyukur Itu akan menjadikan pelakunya Atau orang yang bersyukur itu memiliki sikap yang positif Orang yang bersyukur itu dapat selalu termotivasi untuk terus berjuang Dan juga terus meningkatkan semangatnya Mereka juga mengakui bahwa rasa syukur itu memiliki rahasia-rahasia positif yang lainnya Apalagi jika syukur itu digabungkan dengan kesabaran Sabar dan syukur ini kalau terhimpun pada seseorang Niscaya ini adalah kebaikan atau jadi sumber kebahagiaan Dan juga bisa bersabar, bisa bersyukur Atas musibah dan atas kenikmatan Kenikmatan ini adalah sebuah obat Bagi penyakit-penyakit psikologis Penyakit-penyakit jiwa yang sangat membahayakan Itu adalah teori dari ahli-ahli psikologi Ataupun juga para ilmuwan kejiwaan barat Nah jauh daripada itu bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW itu sesungguhnya telah mempraktekkan Bagaimana rasa syukur dan kesabaran itu menjadi suatu keajaiban bagi setiap muslim Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya menghabarkannya kepada kita Tetapi juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari Beliau adalah hamba Allah SWT yang banyak bersyukur Jadi kita akan membahas dari segi syukurnya Jadi beliau Rasulullah SAW adalah hamba Allah SWT yang banyak bersyukur Dan syukur ini sebagaimana disebutkan para ulama Itu banyak tempatnya Ada syukur dengan hati Ada syukur dengan lisan Ada syukur dengan amal perbuatan Dan tiga hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Beliau selalu bersyukur kepada Allah dengan hatinya Bahwa beliau yakin semua nikmat dari Allah SWT Semua nikmat itu berasal dari Allah SWT Sehingga beliau berterima kasih Mengakui nikmat-nikmat itu Baik nikmat itu mungkin kecil di hadapan manusia Ataupun nikmat itu adalah besar Beliau bersyukur atas nikmat-nikmat yang nampak Diberikan makanan, diberikan kesehatan Beliau bersyukur kepada Allah Ataupun yang tidak nampak Karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan Yang itu tidak bisa kita rasakan Atau tidak nampak di hadapan kita Tapi jelas itu adalah suatu nikmat Misalkan nikmat dari oksigen Untuk kita bernafas Ini kita tidak lihat Tapi kita rasakan manfaatnya Dan beliau Rasulullah SAW itu mempraktekan dengan hatinya Dan itu tercermin juga dari ungkapan-ungkapan doa Rasulullah SAW Bahwa beliau mengakui bahwa semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah SWT Nah ini dari segi hati Rasa syukur dengan hati dipraktekan oleh Nabi Dan demikian juga Rasa syukur Ungkapan rasa syukur Juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Dengan lisan Yaitu memuji Allah Mengakui nikmat-nikmat Allah SWT Bahkan pengakuan itu Diucapkan oleh beliau Di dalam doa-doa beliau Nah contohnya Beliau Rasulullah SAW Mengawali harinya ketika bangun tidur Maka beliau memuji Allah atas kenikmatan tidur Ya Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad SAW mengajarkan Mempraktekan apabila seseorang itu bangun Itu membaca doa Alhamdulillahilladhi ahyana Ba'da ma'amatana wa'ilaihin nusuh Ya yang artinya adalah Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Setelah mematikan kami Dan kepadanyalah kami akan dibangkitkan Ya Nah ini dilakukan oleh Nabi Dia memuji Allah Ya karena kalau seseorang itu tidur Maka dia kehilangan kesadarannya Ya Ya kehilangan kesadarannya Dia tidak tahu apa yang terjadi Tiba-tiba bisa bangun kembali Maka dia berdoa dan dia memuji Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat tidur Nah tidur itu adalah suatu nikmat Ya seseorang bisa memulihkan kondisinya Ya berapa banyak sel-sel yang Tidak sehat Atau sel-sel yang mati Diperbaharui ketika seseorang itu tidur Ya memulihkan stamina Gitu ya Jadi beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Nah kemudian Beliau pun Rasulullah subhanahu wa ta'ala Sampai Menjalan apa Di sepanjang perjalanan Hari-harinya Ya yang mengisi hari-harinya Juga dengan banyak bersyukur Sampai beliau Mau tidur juga Tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Di antara Zikir Ataupun juga doa Yang diucapkan oleh Nabi Ketika beliau Tidur Adalah doa Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan Dan minum Serta mencukupi dan menaungi kami Berapa banyak orang yang tidak memiliki pencukup dan penauh Setelah menjalankan aktivitas Ya Beliau bekerja Beliau beraktivitas Beliau berda'wah Beliau berjuang Beliau makan Beliau minum Ya Bertemu dengan orang-orang Bertemu dengan keluarga Itu semua adalah kenikmatan Dan beliau tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka beliau puji Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut Luar biasa Ya Jadi Ketika bangun tidur Sampai Yang mau tidur Beliau bersyukur Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini harusnya Menjadi contoh bagi kita Ya Kita harus meneladani Kehidupan Nabi Muhammad SAW Saat kita bangun tidur Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala Ya Yang telah membuat kita bisa tertidur Karena gak bisa tidur itu suatu siksaan loh Ya Banyak orang rela Membeli obat-obatan yang mahal Luar biasa Ya untuk bisa tidur Ya Dan kalau misalkan kita tidak bisa tidur Itu tubuh kita seperti sempoyongan Pikiran kita ruwet Tidak bisa berpikir jernih Tapi Alhamdulillah Kita bisa tidur Ya Kita syukuri nikmat tidur tersebut Kita bisa kembali memulihkan stamina kita Setelah sebelum nyeletih Ya Tapi dengan tidur kita bangun Kemudian menjadi segar Ya Kita juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan ruh itu pada diri kita Pada jasad kita Ya Padahal misalkan Maaf ya Ketika seseorang Ya Dia meninggal dunia Dengan tidak meninggal dunia Ketika dalam keadaan tidur Seorang yang hidup Ya Belum meninggal Tapi lagi tidur Dengan orang yang meninggal Bedanya itu cuma sedikit Ya Mungkin kita bisa melihar nafasnya saja Gitu ya Nafas yang orang yang masih hidup Dengan orang yang meninggal dunia Sebelumnya dia gak sadar Apa yang terjadi Apa yang kita bincangkan Orang itu gak tahu Gitu ya Nah ketika dia bangun tidur Dikembalikanlah Ruh itu Ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian nampak hidup Dia bisa berpikir Dia bisa berbicara Dia bisa mengerjakan tugas Ya Itu semua Wajib untuk kita syukuri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Nah kemudian juga ketika Selesai Aktifitas Dan kita hendak beristirahat Setelah sholat isya Kita ingat Ya Atas nikmat-nikmat Allah Kita hari ini pergi kemana Alhamdulillah Kita diberikan keselamatan oleh Allah Ya Kita makan Tidak tersedak Ya Kita olahraga Tidak mengalami Misalkan Nauzubillah min zalik ya Serangan jantung Misalkan Itu semua adalah penjagaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka patutlah kita bersyukur Kepada Allah Atas aktivitas yang kita lakukan Dengan aman Kita berterima kasih kepada Allah Atas rezeki yang diberikan Kepada kita Kita bisa makan Bisa minum Kalau dagang bisa untung Kalau bekerja bisa dapat gaji Ya Itu semua Atas pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sangat layak Dan haruslah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Beliau berdoa Beliau bersyukur kepada Allah Di setiap bangun tidur Dan juga ketika mau tidur Nah Dan bukan hanya doa Mau tidur Dan doa bangun dari tidur Nabi Muhammad s.a.w.a.w. Juga mengajarkan kepada kita Untuk berdoa Ketika mau makan Atau setelah makan Beliau mengacapkan Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillah Ketika mau makan Setelah selesai makan Beliau juga berdoa Mengajarkan kepada kita Dengan doanya Alhamdulillahilladzi At'amani Hadat ta'am Warazakanihi Min ghayri Hawlin minni Walakuwah Ya Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikanku makan Dengan makanan ini Dan memberiku rezeki Dengannya Tanpa kuasa dan kekuatanku Ini semua adalah pemberian dari Allah Ya Memang syariatnya Atau sebabnya Kita kerja Tapi kerja itu Belum tentu juga Dapat Bisa jadi dapat uang Bisa dapat makanan Kalau gak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang jalan Dari pagi sampai sore Untuk berdagang Tapi tak ada satupun yang terjual Sehingga dia tidak bisa mendapatkan Makan dari berjualan itu Ini semua adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka setelah makan Kita berdoa Alhamdulillahilladzi At'amani hala Warazakanihi Min ghayri Hawlin Minni walakua Ya Ini Dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Demikian juga Ketika seseorang Dia mendapatkan baju Baik baju baru Atau baju yang lama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita Untuk bersyukur kepada Allah Ya Beliau Mengajarkan kepada kita Kalau sudah Ketika hendak memakai Pakaian baru Ya Beliau Mengajarkan doa Allahumma laqal hamdu Kasautanihi As'aluka khairahu Wa khaira ma suni'a lahu Wa'audhubika min syerri Wa syerri Min syerrihi Wa syerri ma suni'a lahu Ya Allah bagimu segala pujian Ya Engkau telah mengenakannya kepada aku Aku memohon kepadamu kebaikannya Dan kebaikan fungsinya Aku berlindung Kepadamu ya Allah Dari keburukannya Dan keburukan fungsinya Ya Berdoa ketika Mau pakai Pakaian Ya Ini menunjukkan Bagaimana Beliau adalah Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pandai bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Nah Bukan hanya Doa yang disampaikan Atau pujian Dari Rasulullah S.A.W Ini bukan hanya Ketika beliau Mendapatkan sesuatu Tapi ketika beliau Menginginkan sesuatu Beliau memohon sesuatu Beliau juga memuji Allah Ya secara teori Wajar Kalau seseorang Yang sudah mendapatkan nikmat Ya Dia Itu kemudian Berterima kasih Dia bersyukur Ya Tapi Jarang orang Yang ketika Dia memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau mungkin juga Kepada manusia Itu Memuji Orang yang akan Diberinya Ya Yang akan memberinya Ya Tapi itu dipraktikan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Beliau ketika Ingin memohon sesuatu Beliau ulang Beliau awali Dengan memuji Allah Dengan bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam setiap Mau berdoa Beliau puji Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pujian itu Ya Adalah salah satu sebab Dimana Doa kita Akan dikabulkan oleh Allah Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sebanyak mungkin Ya Sesuai dengan kebaikannya Ya Kemahabaikannya Nisyah hal itu Menjadi salah satu sebab Diijabahnya doa kita Ya Rasulullah s.a.w Mengatakan Abdul dhikri La ilaha illallah Wa abdul du'a Alhamdulillah Dikir yang paling Afdal Itu adalah La ilaha illallah Ya Dan doa Yang paling afdal Adalah Alhamdulillah Ya Jadi doa Yang paling afdal Adalah Alhamdulillah Ya Nah bagaimana bisa Alhamdulillah Itu menjadi doa Padahal itu Bukanlah sebuah permohonan Artinya adalah Segala puji Hanya milikmu Bukan minta sesuatu Tapi kata Nabi Afdalut doa Alhamdulillah Sebaik-baik doa Adalah Alhamdulillah Hal ini pernah ditanyakan Ya Kepada seorang Tabi'in Yang bernama Sufyan bin Udayinah Rahimahullah Ya Ah Beliau ditanya Bagaimana bisa Bagaimana bisa Tahmid Yaitu ucapan Alhamdulillah Itu menjadi Sebuah doa Ya Maka beliau Kemudian mengatakan Ya Jika seseorang Memujimu Di setiap hari Ya Maka Cukuplah pujiannya Itu menjadikan Engkau layak Menerima Ya Tuntutannya Menerima Permintaannya Ya Jadi kalau orang Kalau dia dipuji Itu senang untuk Lebih ringan Untuk bisa memberi Ya Nah itulah Kita layaknya Kepada Allah SWT Allah telah memberikan Kepada kita Banyak Kenikmatan Kenikmatan Maka pujilah Allah SWT Maka Allah SWT Akan memberikan Pemberiannya Kepada kita semua Nah Kemudian Sahabat Elsie Yang dirahmati oleh Allah SWT Ini ucapan-ucapan Rasulullah SAW Jadi beliau Bersyukur dengan Lisannya Ya tadi Banyak menyebut Memuji Allah SWT Ketika beliau Berdoa Beliau juga Banyak menyebut Nama Allah SWT Mengungkapkan Ya Kenikmatan-kenikmatan Yang diterima Dengan lisannya Ya Bahkan menjadi Setiap pembuka Dari doa-doa Yang berisi permohonan Jadi dengan lisannya Terbiasa bersyukur Kepada Allah SWT Tetapi Tidak hanya Dengan lisan Tidak hanya Dengan hati Beliau juga Bersyukur Dengan amal Perbuatannya Ya Jadi Nabi Muhammad S.A.W Beliau Itu bersyukur Kepada Allah SWT Dengan memperbanyak Peribadatan Kepada Allah Dengan banyak Salat Beliau Menghidupkan Malamnya Beliau Berdiri Untuk Allah SWT Memuji Allah Atas segala Kenikmatan Sebagai rasa syukur Kepada Allah SWT Salah satu Istri beliau Yaitu Siti Aisyah Ini pernah Merasa Keheranan Kepada Kesemangatan Nabi Muhammad S.A.W Solat malam Solat malam Yang panjang Lama Sampai Membuat Kaki-kaki Beliau Pecah-pecah Sampai Kemudian Bertanya Ya Rasulullah Mengapa Engkau Melakukan Ini Yaitu Solat Malam Panjang Sampai Kaki Beliau Pecah-pecah Bukankah Engkau Wahai Rasulullah S.A.W Telah Diampuni Dosa-dosamu Yang telah Lalu Dan yang Akan Datang Ya Ngapain Capek-capek Lagi Maksudnya Untuk Solat Sampai Lama Sampai Kakinya Pecah-pecah Maka Nabi Muhammad S.A.W Bersabda Jadi Menurut Beliau Beliau Tidak Menjadikan Jaminan Pengampunan Dari Allah S.A.W Atas Dosa-dosa Beliau Yang telah Lalu Dan yang Akan Datang Itu Merasa Aman Dan Meninggalkan Ama Tapi Justru Sebaliknya Beliau Menjadikan Itu Sebagai Motivasi Dan Juga Sebagai Penyemangat Untuk Menambah Ketaatan Ya Memperbanyak Ibadah Sunnah Dan Menundukkan Dirinya Kepada Allah S.W.T Sebab Zat Yang Mengaruniakan Kebaikan Adalah Sangat Layak Untuk Disyukuri Sangat Layak Dipuji Dan Dimuliakan Dengan Sebanyak Banyaknya Termasuk Dengan Ibadah Solat Nah Itulah Yang Dilakukan Oleh Nabi Ya Jadi Beliau Salah Satu Bentuk Syukur Beliau Dengan Amal Perbuatan Memperbanyak Peribadatan Ya Kemudian Beliau Juga Tetap Memuji Allah S.W.T Ketika Beliau Tertimpa Musibah Ini Juga Adalah Bentuk Realisasi Syukur Dengan Amal Perbuatan Yaitu Tetap Bersyukur Walaupun Mendapatkan Musibah Nah Pada Suatu Hari Kehilangan 70 Orang Sahabatnya Meninggal Dunia Di Perang Uhud Ya Perang Uhud Tentu Beliau Bersedih Sekali Dan Semua Orang Orang Yang Beriman Ketika Itu Bersedih Tapi Hal Itu Tidak Menyebabkan Beliau Tidak Bersyukur Kepada Allah S.W.T Beliau Mengatakan Kepada Para sahabat Ketika Mereka Tidak Melaksanakan Solat Jenazah Untuk 70 Syuhada Di Perang Uhud Beliau Mengatakan Luruskan Sof Kalian Agar Aku Tetap Bisa Memuji Rob Kalian Yang Tetap Bisa Bersyukur Kepada Allah S.W.T Bayangkan Ketika Dalam Keadaan Kesedihan Yang Luar Biasa Beliau Tetap Memuji Allah S.W.T Ya Yang lainnya Adalah Lihat Dari Ketika Respon Beliau Ketika Mendapatkan Kenikmatan Dan Mendapatkan Hal Yang Tidak Disukai Atau Hal Yang Memudaratkan Beliau Hal Yang Musibah Yang Terjadi Pada Beliau Kedua Duanya Sikap Beliau Sama Tetap Memuji Allah Hanya Lafannya Saja Yang Berbeda Kalau Misalkan Beliau Mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan Beliau Akan Berdoa Alhamdulillah Alladhi Bin Ni'matihi Tatim Salihat Ya Segala Puji Bagi Allah Yang Dengannya Segala Kebaikan Menjadi Sempurna Semuanya Dari Allah Dan Ketika Kenikmatan Itu Kita Terima Menjadi Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Sempurna Nah Ketika Beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Kemudian Mendapatkan Suatu Musibah Atau Sesuatu Yang Tidak Disukai Jiwa Itu Biasanya Musibah Maka Beliau Tetap Memuji Allah Beliau Berdoa Alhamdulillahi Ala Segala Puji Bagi Allah Allah Tetap Terpuji Atas Segala Apapun Keadaannya Yaitu Ketika Kami Menerima Musibah Tetap Allah Yang Terpuji Sehingga Akhirnya Musibah Musibah Itu Menjadi Kebaikan Buat Rasulullah Sallam Nah Ini Sesuai Apa Yang Disebutkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Kalau Ada Satu Musibah Yang Terjadi Pada Seorang Muslim Lantas Dia Menyikapinya Dia tetap Menguji Allah Dia Tidak Menyebabkan Tidak Mencelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tidak Menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Menjadi Tabungan Amal Pahalanya Maka Itu Menjadi Peluruh Atas Dosa Dosanya Rasulullah Bersabda Tidak Tidaklah Seorang Muslim Merasakan Lelah Merasakan Sakit Merasakan Kekhawatiran Merasakan Keresahan Rasa sedih Bahaya Atau Kesusahan Yang Menimpanya Sampai Duri Yang Menusuknya Kemudian Dia Bersabar Maksudnya Maka Allah Akan Menghapus Dosa-dosanya Dengan Musibah Tersebut Itu Diajarkan oleh Nabi Muhammad Selalu Selalu Bersyukur Dalam Apapun Keadaannya Nah Sahabat Yang Terahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Teladan Kita Nabi Muhammad Sallallahu A'in Sallam Seorang Hamba Allah Pilihan Yang Banyak Bersyukur Kepada Allah Beliau Bersyukur Dengan Segala Keadaannya Dengan Segala Apa Yang Beliau Miliki Beliau Bersyukur Dengan Hatinya Beliau Bersyukur Dengan Raganya Beliau Bersyukur Dengan Jiwanya Beliau Bersyukur Dengan Amal Amal Saleh Dengan Anggota Badan Beliau Beliau Senantiasa Dalam Keadaan Syukur Baik Dalam Keadaan Susah Maupun Dalam Keadaan Senang Dalam Keadaan Sempit Ataupun Dalam Keadaan Lapang Dan ini Semua Adalah Teladan Kita Insyaallah Kalau kita Terus Berusaha Menjadi Hamba Mbak Allah Yang Bisa Bersyukur Kita Para ahli Psikologi Mengatakan Orang Yang Banyak Bersyukur Mereka Adalah Orang Yang Berbahagia Orang Yang Baik Mentalnya Dan Juga Akan Mendapatkan Aneka Ragam Kebaikan Lagi Yaitu Penghapusan Dosa Kemudian Mendapatkan Pahala Yang Berlimpah Mudah-mudahan Dari Teladan Rasulullah Salaam Sebagai Hamba Allah Pilihan Yang Banyak Bersyukur Ini Memotivasi Kita Untuk Tetap Bersyukur Kepada Allah Apapun Keadaannya Tetap Semangat Yakinlah Apa yang Allah Takdirkan Ada Sesuatu Yang Terbaik Untuk Kita Demikian Sahabat LC Yang Terahmati Alay Allah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Acara Kita Kali Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wassalamuala Semulia Sebagai Pedoman Kur'an Dan Sunnah Sebagai Jalan Hidup Kami